Insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa cinta kepada beliau komitmen dengan ajaran-ajaran beliau dan juga senantiasa mencintai sahabat serta keluarga-keluarga beliau para pemirsa, notizen Rontalo dan juga sahabat muslim dimanapun anda berada yang insya Allah kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tertera di pamflet saya akan membahas kitab yang sangat baik sekali kitab diantara kitab fitih dari madhab al-imam syafi'i rahimahullah wa ta'ala imam syafi'i kita tahu bersama seorang ulama madhab yang sangat-sangat diakui keilmuannya bukan hanya diakui keilmuannya bahkan ketawaduan beliau selaku seorang imam syafi'i beliau sangat-sangat menjunjung tinggi ketawaduan bagaimana tawadu beliau dalam syair Arab yang beliau sering lantunkan beliau mengatakan saya mencintai orang-orang yang soleh bayangkan beliau adalah orang-orang yang soleh namun bersamaan dengan itu beliau mengatakan saya mencintai orang-orang yang soleh namun saya tidak termasuk mereka bayangkan beliau adalah orang yang soleh bersamaan dengan itu beliau adalah orang-orang Yang tidak mengaku Menjadi orang yang soleh Ini termasuk tawaduk beliau Beliau mengatakan apa dalam sebuah Sambungan perkataannya Dengan saya mencintai orang soleh tersebut Tujuan saya adalah Agar saya mendapatkan Syafaat dari mereka Itulah tentunya Pentingnya kita mencintai orang-orang yang soleh Kalau kita mencintai orang-orang yang soleh Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya kita akan Senantiasa mengharapkan doa dari mereka Mengharapkan syafaat dari mereka Sehingga ketika kita Mendapatkan teman-teman yang soleh Maka tentunya mereka Semakin banyak kita mendapatkan teman yang soleh tersebut Kita akan mendapatkan doa-doa Dari orang soleh tersebut Para pemirsa Nutizen Berontalo yang Insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh sebab itu Di antara Cara kita Untuk menjadi orang-orang yang soleh Di tengah pandemik seperti ini Kita hendak Kita senantiasa banyak Melaik Acara-acara yang Bersifat islami Banyak Mengikuti acara-acara bersifat islami Kalau kita di Korontalo Ikutilah Nutizen Korontalo Supaya apa? Supaya kita senantiasa Mendapatkan pencerahan-pencerahan islami Mendapatkan nasihat-nasihat Karena nasihat itu Itulah yang akan Menyukurkan hati kita Karena kalau orang yang tidak mendapatkan nasihat Hatinya menjadi gersang Hatinya Tidak lagi mencintai kebaikan Kenapa? Karena dia sudah jauh dari nasihat Maka kalau ada orang yang mendatangi Nasihat kepada kita Memberikan nasihat kepada kita Maka hendaklah kita Mendengarkan Menerima nasihat tersebut Karena kalau ada orang yang Memberikan nasihat kepada kita Kemudian kita menolak Nasihat itu Berarti itu tanda bahwasannya Hati kita dalam keadaan keras Waliyah Atau Hati kita Tidak bisa menerima nasihat itu Maka Lihat bagaimana Ulama-ulama terdahulu Mereka sangat cinta Dengan nasihat Bahkan hak muslim Kepada muslim yang lain Kata Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadisnya Apabila ada orang yang meminta Nasihat kepadamu Maka berikanlah nasihat kepadanya Karena apa? Dengan nasihat tersebut Akan menambah keimanan kita Kepada Allah SWT Para pemirsa yang InsyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini InsyaAllah Ada tema besar Yang saya akan bahas Pada mukaddimah Sebelum Membahas kitab ini Yaitu Temanya adalah Ikut ulama Atau ikut dalil Ini yang sekarang Menjadi polemik kita Dimana-mana Kalau orang bicara agama Yang ditanyakan duluan Mana dalilnya? Ya Bukan dia tanya Ikut ulama mana? Tidak Tetapi yang dia tanya Mana dalilnya? InsyaAllah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Secara Terperinci Sebelum Masuk kepada Inti pembahasan itu Ada beberapa Pembahasan Sebelum masuk Pembahasan itu Yang pertama Yang harus kita ketahui Bagaimana Perbedaan Antara Pembahasan Akidah Dengan Fikih Itu penting Ya Karena disiplin Ilmu Seseorang itu Sangat menentukan Bagaimana Sikapnya Kalau dia berkaitan Dengan masalah Akidah Ya Akan menentukan juga Bagaimana sikapnya Kalau dia Berdisiplin ilmunya Dalam masalah syariah Dalam masalah fikih Akan terlihat juga Bagaimana cara dia Menyikapinya Para pemirsa Yang insyaAllah Dimuliakan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Fikih itu Itu adalah Mengenal Ma'rifatun Ahkam Shari'ya Al-Amaliyah Yaitu Mengenal Mengetahui Hukum-hukum Shari'ya Hukum-hukum Shari'ya Yang bersifat Amalan Min adil Latihah At-tahsiriya Dari dalil-dalil Yang terperinci Jadi Kebiasaan Orang fikih itu Orang yang Mempelajari Fikih itu Sukanya Memerinci Sukanya Membagas Masalah itu Terperinci Ya Berbeda dengan Orang-orang Akidah Orang-orang Akidah itu Kadang Hitam-putih Ya Kalau bukan Salah Benar Kalau bukan Benar Salah Itu orang Akidah Tapi kalau Orang Fikih Sebelum Dia menentukan Sebuah Hukum Maka Dia berhati-hati Dalam Bersikap Itulah Pentingnya Kita mempelajari Kita mempelajari Ilmu Fikih Hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Yang harus Kita perhatikan Adalah Kalau orang Yang mempelajari Fikih Dengan Akidah itu Akan berbeda Dari Sudut pandang Kalau orang Orang Akidah Mempelajari Apa Orang Orang Akidah Dia Sudut pandangnya Kadang hanya Satu sisi Berbeda Dengan orang Yang mempelajari Fikih Dia menikah Berbagai macam Sudut pandang Ya Bukan hanya Terpaku pada Satu sudut pandang Itu kalau Orang Fikih Orang Orang Yang mempelajari Ilmu Syariat Islam Dia Melihat Dari berbagai macam Sudut pandang Dia berhati-hati Dalam bersikap Kenapa Karena Dia adalah Orang Orang Yang mempelajari Ilmu Syariat Secara Terperinci Jadi kalau Kita mempelajari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Secara Terperinci Kita semakin Hati-hati Akan terlihat Orang Orang Yang berilmu Dengan Tidak Berilmu Kalau orang Orang Yang berilmu Itu Dia semakin Berhati-hati Di dalam Mengambil Kesimpulan Tetapi Kalau orang Orang Yang tidak Berilmu Dia cepat Sekali Mengambil Kesimpulan Kenapa Karena Dia Tidak takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Dalam Al-Quran Al-Karim Di dalam Surah Al-Fatir Allah Menyebutkan Innamaya Yakhshallah Minibadikil Ulama Hanya saja Orang-orang Yang takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu adalah Orang-orang Yang berilmu Yaitu Para ulama Para pemirsa Sahabat muslim Yang insyaallah Dimuliakan Ya Allah Subhanahu Wata'ala Nah Bagaimana Sekarang Tata Cara Kita Mempelajari Syariat Islam Ya Cara Kita Mempelajari Syariat Islam Itu bagaimana Ini penting Dalam Sebelum Kita Mempelajari Fikir Secara Detail Bab Perbat Kita harus dulu Membuat Kerangka Pemikiran Kita Kerangka Pemikiran Itu sangat Penting Kerangka Pemahaman Itu sangat Penting Kalau Cara Memahami Dia Cara Dia Belajar Sudah Salah Dari Awal Sudah Salah Dari Usulnya Sudah Salah Semuanya Akan Salah Kenapa Karena Cara Dia Belajar Itu Keliru Para Pemirsa InsyaAllah Dimuliakan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Adalah Cara Mempelajari Syariat Islam Itu Yang pertama Adalah Dia Mengenal Dulu Apa Saja Yang Menjadi Kesepakatan Para Ulama Jadi Harus Dia Lihat Dimana Satu Masalah Misalnya Mana Ulama Sepakat Di Dalamnya Kalau Ulama Sepakat Di Dalamnya Dia Harus Mendengarkan Dan Dia Tidak Bisa Menentang Kalau Itu Ulama Yang Sepakat Di Dalam Jadi Harus Dia Tahu Kesepakatan Para Ulama Hal Yang Berkaitan Dengan Kesepakatan Para Ulama Hal Yang Dia Mengetahui Ulama Ulama Yang Terkenal Dan Kedudukan Ulama Kalau Dia Sudah Mengetahui Kesepakatan Para Ulama Tentunya Dia Akan Mencari Tahu Siapa Siapa Ulama Itu Siapa Ulama Ulama Yang Mu'tabar Ulama Ulama Yang Diketahui Oleh Para Ulama Yang Sudah Diketahui Oleh Orang Orang Kaum Muslimin Kenapa Karena Dia Kalau Sudah Mengetahui Ulama Ulama Secara Terperinci Dia Sudah Mengetahui Kedudukan Bagaimana Kedudukan Para Ulama Maka 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 Tentunya Dia Akan Berhati Hati Dalam Mengambil Kesimpulan Ingat Baik Baik Sebagaimana Dalam Hadis Nabi Muhammad Dan juga Perkataan Para Ulama Mereka Mengatakan Bahwa Luhumul Ulama Masmumah Yaitu Dagingnya Para Ulama Itu Beracun Hati Hati Jangan Sampai Karena Ketidak Tahuan Kita Dalam Masalah Ilmu Syar'i Kita Akan Bersikap Lancang Kepada Orang Lain Yang Berseberangan Dengan Kita Padahal Orang Yang Berseberangan Dengan Kita Itu Memiliki Ulama Di Belakangnya Hati 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 Maka Oleh sebab Itu Yang Pertama Kali Kita Mempelajari Ilmu Syar'i Adalah Kita Melihat Kesepakatan Para Ulama Kalau Kita Melihat Di Kitab Kitab Para Ulama Kitab Fikih Misalnya Fikih Madhab Syafi'i Ya Fikih Madhab Syafi'i Kalau Kita Melihat Kitab Misalnya Kitab Yang Pertama Kitab Safi'in Atun Najah Di Kitab Safi'in Atun Najah Atau Di Kitab Yang Kita Akan Bahas Ini Matan Goya Wata Krib Kita Akan Mendapatkan Penjelasan Para Ulama Penjelasan Ulama Dengan Hanya Poin Poin Saja Ya Hanya Poin Poin Saja Dan Mereka Belum Menjelaskan Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Kenapa Karena Itulah Metode Para Ulama Memberikan Ilmu Kepada Orang Lain Kepada Para Pemula Apakah Kita Mengatakan Bahwasanya Ulama Penulis Kitab Matan Goya Wata Krib Atau Penulis Kitab Safi'in Atun Najah Itu Tidak Berdalil Tidak Bukan Tidak Berdalil Tetapi Mereka Tahu Mencantumkan Dalil Itu Tidak Memiliki Dalil Bukan Begitu Tetapi Mereka Tahu Kepada Siapa Mereka Harus Memberikan Dalil Itu Para Pemirsa Nutizen Yang InsyaAllah Dimuliakan Di Allah Yang kedua Kalau Dia Mengetahui Setelah Dia Mengetahui Kesepakatan Para Ulama Yang Harus Dia Ketahui Juga Adalah Bagaimana Dia Mengetahui Sisi Sisi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Dia Harus Tahu Apa Saja Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Jadi Dia Tahu Mana Yang Disepakati Mana Yang Diperselisihkan Dia Tahu Sisi Perselisihannya Dimana Dia Harus Tahu Itu Jangan Dia Hanya Mengetahui Kesepakatan Baru Selesai Mencukupkan Diri Dengan Masalah Ini Harus Dia Tahu Apa Sisi Sisi Perbedaan Dalam Di kalangan Para Ulama Itu Penting Ya Karena Di beberapa Tempat Ada Orang-orang Yang Tidak Paham Dengan Perbedaan Pendapat Ya Dia Hanya Biasa Terbiasa Dengan Hanya Memegang Satu Pendapat Saja Sehingga Orang Yang Berseberangan Dengan Langsung Dia Fonis Oh Ini Salah Oh Ini Bidah Kenapa Karena Dia Tidak Paham Perbedaan Pendapat Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Dia Langsung Ambil Kesimpulan Oh Ini Bidah Oh Ini Tidak Ada Dalilnya Oh Ini Tidak Ikut Sunnah Kenapa Karena Dia Tidak Paham Bagaimana Sisi Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Dia Tidak Mengetahui Dimana Perselesihan Para Ulama Dan Dimana Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Itu Penting Di Dalam Kita Menyikapi Beberapa Pendapat Di Kalangan Para Ulama Jadi Di kitab Fikir pun Demikian Saja Kalau Kitab Matab Syafi'i Setelah Kita Mempelajari Syafi'i Natun Najah Kita Pindah Kepada Matad Kemudian Kita Pindah Ke Kitab Matan Az-Zubat Dan Seterusnya Itu Bertahap Awalnya Disebutkan Hanya Satu Pendapat Setelah Itu Disebutkan Dua Pendapat Setelah Itu Disebutkan Perbedaan Pendapat Interen Madhab Syafi'i Setelah Itu Disebutkan Perbedaan Pendapat Sudah Diluar Dari Madhab Syafi'i Itulah Beberapa Pendapat Begitu Juga Misalnya Di Apa Namanya Di Kitab Madhab Hambali Misalnya Yang pertama Kali Kitab Umdatul Fiqhi Setelah Kitab Umdatul Fiqhi Pindah Kepada Kitab Al-Mukni Jangan Langsung Lompat Kalau Di Madhab Syafi'i Jangan Langsung Lompat Karena Ingin Dianggap Pengikut Madhab Syafi'i Langsung Lompat Kepada Kitab Al-Umm Ini Orang Yang Tidak Punya Adab Dalam Belajar Karena Ingin Dianggap Oh Saya Berikut Madhab Syafi'i Tetapi Dia Langsung Belajar Kepada Kitab Yang Paling Tiga Yaitu Kitab Al-Umm Padahal Dia Harus Menapaki Kitab Demi Kitab Sehingga Dia Mempelajari Ilmu Syariat Islam Ini Ilmu Fiqhi Ini Secara Sempurna Begitu Juga Kalau Dia Di Kalangan Madhab Hambali Dia Harus Mengetahui Kadar Ilmunya Oh Saya Harus Belajar Sebelum Pindah Kepada Kitab Al-Muqni Kemudian Setelah Itu Jangan Langsung Melompat Kepada Kitab Al-Muqni Harusnya Dia Secara Bertahap Dalam Mempelajari Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Adalah Hal Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Muslim Ketiga Dia Mempelajari Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dia Harus Beradab Kepada Para Ulama Dan Beradab Bagaimana Mengetahui Cara Beradab Ketika Berbeda Pendapat Ini penting Ya Kadang Ada Orang Dia Ketika Berbeda Dengan Pendapatnya Atau Berbeda Dengan Pendapat Burunya Dia Sudah Tidak Beradab Lagi Kepada Orang Yang Berbeda Dengannya Dia Langsung Mengatakan Kau Kamu Tidak Punyadari Oh Pendapat Mudaif Hadith Mudaif Atau Dia Mengatakan Oh Kamu Ini Tidak Mengikuti Sunnah Seakan Akan Hanya Dialah Yang Mengikuti Sunnah Seakan Akan Madhab Hanya Mengikuti Sunnah Yang Lain Tidak Mengikuti Sunnah Ini Orang Orang Yang Tidak Memiliki Adab Kepada Para Ulama Secara Tidak Langsung Dia Tidak Beradab Kepada Madhab Yang Berserisih Dengannya Jadi Harusnya Kalau kita Mempelajari Ilmu Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah kita Mempelajari Ilmu Itu secara Syamil Dan Kamil Secara Sempurna Supaya Apa? Secara Totalitas Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang bijak Di dalam Menghukumi Satu Masalah Hadirin Dini Mulia Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Pemirsa Notizen Dimanapun Anda Berada Dan Juga Sahabat Muslim Dimanapun Anda Berada Yang Kedua Cara Kita Belajar Itu Adalah Setelah Kita Mengetahui Kesafakatan Para Ulama Atau Mengetahui Para Ulama Jadi Yang Kita Pertama Kenali Itu Adalah Kita Mengetahui Dulu Ulama Ada Ulama Tidak Dia Ya Itu Dulu Yang Kedua Setelah Kita Mengetahui Ada Ulama Dia Atau Tidak Yang Kedua Kita Mengetahui Apakah Dia Mengetahui Dalil Dalilnya Yang Dijadikan Sebagai Sandaran Hukum Jadi Jangan Diputar Dalil Dulu Kemudian Ya Kemudian Ulama Harusnya Ulama Dulu Ada Ulama Tidak Ada Yang Ulama Yang Dia Ikuti Atau Tidak Setelah Itu Dia Ikuti Yang Kedua Bagaimana Dalil Dalilnya Ya Seperti Di kitab Safi Naptun Naja Kita Melihat Misalnya Imam Nawawi Al-Bantani Ketika Merinci Tentang Masalah Batu Syarat-syarat Kita Bisa Beristijimar Bersuci Dengan Batu Beliau Memberikan Poin-poin Dan Tanpa Mencantumkan Dalilnya Bukan Dalam Arti Yang Tidak Punya Dalil Tidak Tetapi Beliau Mengetahui Bahwa Saja Kepada Orang-orang Yang Pemula Dalam Mempelajari Fikhi Beliau Belum Perlu Untuk Mencantumkan Danil Begitu Juga Di kitabnya Matah Mahambani Kitab Umdatul Fikhi Beliau Tidak Langsung Mencantumkan Danil Tetapi Beliau Yang Pertama Kali Beliau Lakukan Adalah Beliau Menyebutkan Poin-poin Dengan Poin-poin Itulah Akan Memberikan Kemudahan Kepada Orang Yang Mempelajari Ilmu Syari Sesuai Dengan Madhab Yang Dia Inginkan Sehingga Akan Terpolalah Cara Dia Beragama Namanya Madhab Madhab Itu Artinya Berasal Dari Zahabah Artinya Pergi Tempat Pijakan Dia Beragama Itu Namanya Madhab Jadi Kalau Kita Di Indonesia Kita Ber Madhab Syafi'i Jadi Kita Harus Mencari Bagaimana Madhab Syafi'i Kalau Di Arab Saudi Madhab Syafi'i Jangan Kita Di Indonesia Kemudian Kita Menerapkan Madhab Ham Bali Berarti Orang Yang Tidak Punya Adab Tidak Mengetahui Kondisi Sosial Saya Pernah Bertanya Kepada Salah Seorang Syekh Tentang Hukum Syekh Ini Dari Arab Saudi Saya Tanya Kepada Syekh Apa Hukum Ini Syekh Itu Tidak Langsung Menjawab Karena Beliau Kembali Tanya Kepada Saya Yang Nt Inginkan Jawabanmu Apa Saya Menjawab Apa Madhab Saya Hambali Atau Madhab Syafi'i Berarti Beliau Orang Yang Berilmu Karena Beliau Tahu Kondisi Beliau Sekarang Berada Di Indonesia Sehingga Beliau Ingin Menjawab Dengan Madhab Syafi'i Beliau Tidak Langsung Memberikan Kesimpulan Dengan Madhab Ham Bali Sekalipun Beliau Itu Di Daerah Beliau Memiliki Madhab Ham Bali Itulah Bedanya Antara Orang Yang Berilmu Dengan Orang Yang Tidak Berilmu Kalau Orang Yang Berilmu Dia Tahu Bagaimana Kondisi Sosial Madhab Apa Di Daerah Itu Sehingga Ketika Dia Masuk Ke Daerah Itu Dia Menerapkan Madhab Sesuai Madhab Daerah Itu Jadi Kalau Dia Di Indonesia Menerapkan Madhab Syafi'i Kalau Dia Di Arab Saudi Dia Karena Dia Paham Saudi Itu Madhab Ham Bali Maka Dia Mengetahui Bahwasannya Kebanyakan Mereka Bermadhab Ham Bali Dia Mengenal Bahwa Disanalah Dia Harus Bermadhab Dengan Madhab Ham Bali Para Pemirsa Lutisan Dimanapun Anda Berada Jadi Yang Kedua Setelah Dia Mengenal Ulama Yang Kedua Dia Lakukan Adalah Dia Mengenal Dalil Jadi Jangan Diputar Kadang Ada Orang Yang Suka Memutar Bicara Dalil Dulu Kemudian Ulama Harusnya Ada Ulama Tidak Setelah Itu Baru Bicara Dalil Seperti Dikitab Fikih Dikitab Fikih Mereka Bicara Dulu Madhab Lahan Bicara Tentang Dalil Begitulah Cara Kita Mempelajari Ilmu Syari Berbicara Tentang Dalil Itu Adalah Ilan Apa Namanya Sebab Apa Sebabnya Misalnya Larangannya Sebab Larangannya Apa Contoh Misalnya Pada Bulan Dhul Hijjah Ini Ya Kata Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Iza Arada Iza Dakhla Al-Ashr Min Dhul Hijjah Ya Apabila Masuk Sudah Masuk Sepuluh Hari Pertama Pada Bulan Dhul Hijjah Wa Arada Ayyuz Bahan Ya Dan Dia Ingin Menyemberi Fala Yakutna Min Azharih Hinnah Washa'ri Hinnah Maka Janganlah Dia Memotong Kuku Dan Memotong Rambut Ya Nah Ini Dalil Ini Tekst Ya Kalau Kita Melihat Dari Tekst Ini Kita Bisa Mengambil Beberapa Kesimpulan Pertama Kalau Kesimpulan Dari Madhab Hambali Berdasarkan Tekst Ini Ya Beliau Mengambil Kesimpulan Bahwasanya Hukum Memotong Kuku Dan Memotong Rambut Bagi Orang Yang Berkurban Hukumnya Adalah Haram Itu Madhab Hambali Ya Itu Madhab Hambali Kita Harus Tahu Ya Jadi Karena Berdasarkan Tekst Ya Tekst Dari Danil Kalau Dia Madhab Maliki Ya Dan Juga Abu Hanifah Ya Mereka Bukan Melihat Dari Tekst Mereka Melihat Dari Asbab Lurut Dari Hadith Itu Kepada Siapa Nabi Berkata Kepada Siapa Nabi Berkucap Ya Jadi Kadang Ada Orang Melihat Dari Apa Namanya Dalil Jadi Kalau Mengambil Kesimpulan Dari Dalil Itu Kita Harus Lihat Pertama Mafid Dalil Ya Apa Dalilnya Apa Di Dalam Dalil Itu Itu Teks Kalau ada Yang kedua Juga Ma Waroat Dalil Apa Yang Di belakang Dalil Di belakang Dalil Itu Artinya Apa Namanya Apa Keadaan Bagaimana Keadaan Nabi Itu Berkata Dengan Siapa Siapa Lawan Bicara Nabi Nabi Mengucapkan Hadith Itu Kepada Siapa Maka Nabi Pada Saat Itu Mengucapkan Hadith Kepada Jama'ah Haji Ya Kepada Jama'ah Haji Sehingga Maliki Dengan Abu Hanifah Mereka Berpendapat Bahwasannya Hal itu Hal yang boleh Lihat Bayangkan Antara Haram Dengan Boleh Ya Yang Satu Teks Yang Satu Melihat Dari Asbab Mulurut Yang Ketiga Madhab Syafi'i Madhab Syafi'i Itu adalah Madhab Pertengahan Ya Beliau Mengatakan Bahwasannya Hal Itulah Hal Yang Dimakruhkan Jadi Baiknya Jangan Potong Kuku Dan Potong Rambut Ya Ini Dari Satu Hadith Saja Sudah Tiga Kesimpulan Hukum Ada Yang Mengatakan Haram Ada Ada Yang Mengatakan Boleh Dan Ada Yang Mengatakan Makruh Ya Itu Baru Satu Masalah Itu Yang Pertama Kita Melihat Illatnya Sebab Larangannya Ya Yang Kedua Adalah Dan Asbab Murud Hadith Ya Sebab Hadith Jemaah 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 Haji Ya Kalau Orang Orang Yang Apa Namanya Diluar Jemaah Haji Itu Boleh Potong Kiko Dan Potong Rambut Ya Itulah Melihat Dari Asbab Nuzul Dan Asbab Lurud Jadi Kalau Asbab Lurud Itu Berkaitan Dengan Ayat Jadi Bagaimana Kondisi Sosial Pada Saat Ayat Itu Turun Kalau Asbab Lurud Bagaimana Nabi Itu Berucap Bagaimana Keadaan Pada Para Pemirsa Notizen Yang InsyaAllah Dibuliakan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berikutnya Adalah Mengetahui Tarjih Pada Sebuah Hadis Ini Perlu Ya Perlu Mengetahui Tarjih Kadang Ulama Berbeda Yang Satu Menta'ifkan Yang Satu Mensahihkan Ya Kadang Orang-orang Yang Apa Namanya Pengikut Biasa Jadi Bingung Saya Harus Pilih Mana Ini Sohih Tidak Tahu Mana Yang Betul Ya Kadang Jadi Bingung Nah Dengan Kita Mempelajari Ilmu Syarih Dengan Kita Mempelajari Fikih Kita Akan Melihat Sudut Pandang Alasannya Ini Jadi Begitu Jadi Luaslah Kita Cara Berpikir Kita Cara Menghukumi Orang Dan Semakin Berhati-hati Menghukumi Orang Ya Jadi Semakin Kita Belajar Semakin Kita Tawadu Semakin Kita Apa Namanya Belajar Semakin Berhati-hati Dalam Menghukumi Orang Karena Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sudah Hadithnya Barang Siapa Mengatakan Kepada Saudaranya Wahai Kafir Maka Dia akan Kembali Salah Satu Dari Keduanya Kalau Benar Tidak Apa-apa Kalau Tuduhan Kafir Itu Tidak Benar Maka Tuduhan Itu Akan Kembali Kepada Kita Begitu Juga Kalau Kita Menuduh Orang Lain Misalnya Ahlul Bid'ah Misalnya Ya Pengikut Bid'ah Misalnya Padahal Dia ikut Ulama Tetapi Karena Kebodohan Kita Karena Kejahilan Kita Karena Kita Tidak Mengetahui Dalil Secara Sempurna Secara Totalitas Kita Tidak Mengetahui Bagaimana Istimbat Sebuah Dalil Itu Kita Akan Semakin Cepat Mengambil Kesimpulan Maka Tuduhan Kita Menuduh Orang Lain Ahlul Bid'ah Itu Tuduhan Itu Akan Kembali Kepada Kita Hati-hati Kita Menuduh Orang Itu Hati-hati Jadi Sekali Lagi Saya Sampaikan Semakin Kita Belajar Semakin Berhati-hati Dalam Bersikap Semakin Kita Belajar Semakin Tawadu Semakin Kita Belajar Semakin Husru Zol Kita Semakin Cinta Kita Kepada Kepada Kau Muslimin Para Pemirsa Nutizan Yang InsyaAllah Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berikutnya Adalah Dengan Kita Mempelajari Ilmu Syari Kita Mempelajari Fikir Kita Akan Mengetahui Kadar Diri Kita Harus Tahu Kadar Diri Kita Kadang Ada Orang Baru Belajar Baru Satu Dua Hari Duduk Di Majelis Ilmu Keluar Dari Majelis Ilmu Yang Dia Duduki Sudah MasyaAllah Sudah Jadi Mufti Tukang Berfatwa Ini Bid'ah Ini Syirik Padahal Baru Belajar Bacaan Kur'annya Saja Belum Beres Sudah Membid'ah Bid'ahkan Orang Lain Siapa Ente Harusnya Kita Mulai Memahami Kadar Diri Orang Belajar Semakin Mengetahui Kadar Diri Kalau Dia Semakin Belajar Dia Tidak Memahami Kadar Diri Berarti Dia Gagal Dalam Belajar Dia Sudah Mengetahui Oh Posisi Saya Seperti Ini Berarti Saya Tidak Bisa Lancang Kepada Para Ulama Yang Lain Mereka Juga Punya Dalil Mereka Juga Punya Dasar Kalau Orang Sudah Mengatakan Demikian Berarti Dia Sudah Semakin Bijak Karena Orang Dewasa Itu Kadang Bukan Diukur Dengan Umur Tetapi Kedewasa Kadang Diukur Dengan Bagaimana Dia Bersikam Ada Orang Yang Umurnya Di bawah Di bawah Umur Tapi Dia Dewasa Dia Bijak Dalam Bersikam Karena Dia Sudah Semakin Belajar Semakin Banyak Duduk Dengan Para Ulama Ada Juga Orang Yang Sudah Tua Tetapi Watak Dia Seperti Anak Anak Kenapa Karena Dia Tidak Semakin Duduk Dengan Para Ulama Dengan Orang Yang Berilmu Maka Itu Pentingnya Kita Mempelajari Ilmu Syari Dengan Kita Mempelajari Ilmu Syari Kita Akan Semakin Hati-hati Dalam Bersikap Semakin Bijak Kita Dalam Bersikap Dengan Itulah Kita Akan Menjadi Orang Yang Cinta Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alih Ibn Khazab Beliau Mengatakan Dalam Sebuah Perkataannya Semoga Allah Merahmati Seseorang Yang Mengetahui Kadar Dirinya Jadi Kalau Orang Mengetahui Kadar Dirinya Sekali Lagi Dia Akan Berhati-hati Akan Berhati-hati Memfonis Orang Karena Apa Apalagi Orang Belajar Fiki Semakin Dia Akan Lebih Tawadu Kenapa Lebih Tawadu Karena Dia Tau Ilmu Ini Luas Ya Tapi Kalau Orang Yang Tekat Dalam Tempurung Dia Menganggap Bumi Ini Seperti Tempurung Padahal Tempurung Itu Kecil Ketika Dibuka Tempurung Dia Menganggap Bahwa Wah Bumi Ini Luasnya Masya Allah Itulah Orang Yang Belum Belajar Fiki Dan Dia Dia Semakin Berhat Hati Dalam Menyikapi Orang Lain Semakin Hati Hati Dalam Mempolis Orang Lain Karena Apa Semakin Bijak Dia Dalam Bersikap Para Pemirsa Yang Insyaallah Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Ketiga Adalah Hal Yang Harus Dia Ketahui Pada Saat Dia Mempelajari Ilmu Syar'i Adalah Dia Tidak Gulu Gulu Itu Artinya Berlebihan Ya Kadang Sekarang Di zaman Sekarang Ya Dia Terlalu Berlebihan Kepada Gurunya Dia Tidak Menyadari Bahwasannya Yang Dia Bantah Ini Adalah Ulama Ulama Terkenal Ya Yang Dia Bantah Ini Hanya Ulama Ulama Terkenal Karena Dia Terlalu Gulu Terlalu Fanatik Buta Kepada Gurunya Dia Menganggap Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Semua Itu Benar Semua Dia Menganggap Gurunya Itu Seperti Nabi Yang Tidak Pernah Ada Salah Jadi Ada yang Demikian Keluar Apa Yang Gurunya Bilang Bidah Dia Ikut Bidah Tanpa Meneliti Apakah Benar Benar Itu Bidah Atau Tidak Karena Apa Karena Bulu Kepada Gurunya Takut Gurunya Akan Benci Kepadanya Maka Kalau Guru Yang Bijak Itu Lihat Bagaimana Imam Shafi'i Imam Shafi'i Memberikan Nasihat Kepada Kita Nasihat Yang Sangat Abu Beliau Mengatakan Apa Jangan Kamu Taklit Kepada Aku Sekalipun Kita Sebagai Orang Awam Bisa Taklit Kepada Imam Madhab Ini Sebuah Wanti Wanti Bahwasannya Imam Shafi'i Takut Jangan Sampai Pengikutnya Dibawa Terlalu Berlebihan Kepadanya Dan Ini Mengajarkan Imam Shafi'i Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Agar Murid-muridnya Itu Kritis Tidak Menganggap Bahwasannya Gurunya Itu Seperti Nabi Yang Tidak Ada Ruang Kritik Sedangkan Imam Madhab Saja Demikian Bagaimana Dengan Guru Enteh Jadi Kalau Guru Kita Tentunya Kita Harus Lebih Meninggalkan Kalau dia Memiliki Kesalahan Kalau dia Salah Itulah Yang Harus Kita Perhatikan Pada Saat Kita Mau Menghukumi Seseorang Jadi Kita Harus Perhatikan Baik-baik Hal Yang Kita Perhatikan Pada Masalah Guru Ini Berlebih-lebihan Kepada Guru Ini Yang Pertama Dia Harus Membedakan Antara Gulu Dengan Taklit Kalau Gulu Itu Itu Hal Yang Dilarang Dalam Islam Sementara Taklit Itu Hal Yang Diperbolehkan Dalam Islam Jadi Kalau Orang Yang Awam Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Orang Yang Baru Belajar Dia Bisa Bertaklit Kepada Ulama Madhab Taklit Kepada Imam Syafi'i Taklit Kepada Imam Ahmad Taklit Kepada Abu Hanifah Taklit Kepada Imam Malik Kalau Dia Di Indonesia Taklit Kepada Imam Syafi'i Selesai Pusat Kalau Dia Orang Awam Harusnya Demikian Kalau Dia Orang Awam Harus Taklit Kepada Imam Syafi'i Kalau Dia Di Indonesia Di Zaman Sekarang Dia Tidak Tahu Diri Orang Mengatakan Ini Pendapat Imam Syafi'i Dia Kata Oh Tidak Dalirnya Ya Allah Siapa Siapa Imam Syafi'i Harus Sadar Diri Bro Subhanallah Ini Karena Dia Tidak Memahami Kadar Diri Dia Tidak Memahami Kadar Diri Gurunya Memahami Kadar Diri Dan Kadar Diri Gurunya Itu Penting Bagaimana Mungkin Pendapat Ente Dengan Pendapat Gurumu Ente Bandingkan Dengan Pendapat Imam Syafi'i Ya Allah Subhanallah Bagaikan Langit Dengan Sumur Bar Para Pemirsa Yang InsyaAllah Dimuliakan Diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Hal Yang Harus Diperhatikan Juga Pada Saat Masalah Gulu Ini Kita Harus Melihat Juga Jadi Taklid Itu Diperbolehkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Tahu Kepada Orang-orang Yang Awam Ya Sementara Orang-orang Yang Ya Apa Namanya Gulu Ini Tidak Disyariatkan Sama Sekali Ya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Dalam sebuah hadithnya Iyakum Wal-gulu Fa'inna Ahlaka Mankana Qoblakum Al-gulu Fitin Berhati-hatilah Kamu Terhadap Gulu Sebelum Kalian Itulah Orang-orang Yang Gulu Dalam Agamanya Ya Sekarang Bukan Gulu Dalam Agamanya Gulu Kepada Gurunya Apa Yang Dikatakan Gurunya Dia Langsung Terima 100% Dia Telan Bulat-bulat Dengan Tanpa Meneliti Apakah Yang Disampaikan Oleh Gurunya Itu Benar Atau Tidak Ya Itulah Yang Harus Ini Murid Memang Murid Yang Kurang Cerdas Kalau Murid Yang Tidak Punya Kritik Seperti Ini Harusnya Ketika Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Dia Teliti Lagi Apakah Benar Yang Disampaikan Oleh Guru Atau Tidak Kalau Tidak Benar Dia Tinggalkan Harusnya Demikian Jangan Kemudian Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Dia Telan Bulat-bulat Oh Seperti Gurunya Ini Seperti Nabi Ini Orang Yang Belajarnya Kadang Di Bawah Standar Ya IQ Nya Di Bawah Standar Karena Apa Karena Belajar Tidak Berdasarkan Ilmu Dan Tidak Memiliki Wawasan Yang Kuat Tidak Memiliki Penelitian Dalam Mempelajari Ilmu Syari Para Pemirsa Notizen Yang Insyaallah Dimulihakan Ya Allah Subhanahu Wa Sa'ala Yang Berikutnya Adalah Berkaitan Dengan Gulu Ini Berlebihan Ini Juga Adalah Dia Mengetahui Kadar Kalau Dia Sudah Mempelajari Ilmu Syari Fiqih Itu Dia sudah Mulai Sadar Diri Ya Kalau Ada Orang Yang Sudah Mulai Takut Bicara Bayangkan Saja Imam Malik Ditanyakan 10 Pertanyaan Yang Dijawab Itu Cuman 3 Sisanya Apa Wallahu A'lam Bayangkan Ini Imam Malik Bukan Sekelas Guru Ente Bukan Sekelas Ente Tetapi Sekelas Imam Malik Ditanya 10 Pertanyaan Yang 3 Dijawab 7 Dijawab Wallahu A'lam Hal itu Ditanyakan Kepada Imam Malik Wah Imam Malik Mengapa Ente Cuma Jawab 3 Pertanyaan Yang Sisanya Wallahu A'lam Beliau Katakan Apa Sampaikan Kepada Orang Bahwa Imam Malik Menjawab Wallahu A'lam Ini Memberikan Nasihat Kepada Kita Pelajaran Yang Besar Kepada Kita Bahwasanya Sekelas Imam Malik Saja Berhati Hati Dalam Menjawab Jangan Sampai Kita Melebihi Kelasnya Imam Malik Padahal Kita Ini Bukan Sekelas Imam Malik Ujung Kupunya Imam Malik Saja Pun Tidak Dapat Ini Karena Tidak Memahami Kadar Diri Oleh Sebab Itu Imam Syafi'i Mengatakan Dalam Sebuah Perkataannya Bahwasanya Wallahu A'lam Nisful Ilmi Wallahu A'lam Itu Separuh Dari Ilmu Jadi Kalau Ada Orang Yang Ditanya Dia Mengakhir Dengan Wallahu A'lam Berarti Dia sudah Mengetahui Kadar Dirinya Dan Dia Mengetahui Bahwasanya Keilmuannya Hanya Sampai Disitu Dia Tidak Mau Melampaui Batas Berbicara Sesuatu Yang Dia Tidak Memiliki Ilmu Di Dalamnya Para Bermirsa Yang Insyaallah Dimuliyahkan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kadang Juga Ada Juga Di Lapangan Orang Orang Yang Gurunya Menyampaikan Bagus Tetapi Outputnya Itu Kadang Berlebihan Istilah Orang Gorontalo May Limbata Akhirnya Malapalolo Kenapa Malapalolo Atau May Limbata Karena Dia Menafsirkan Perkataan Gurunya Itu Perkataan Yang Umum Perkataan Yang Guru Sampaikan Benar Bagus Didikannya Bagus Cuman Kadang Penafsiran Dari Muridnya Itu Yang Membuat Kadang Murid-murid Yang Malas Datang Ke Majlis Ilmu Belajarnya Juga Lompat Lompat Menyebabkan Kesimpulannya Juga Setengah Setengah Karena Dia Malas Belajar Harusnya Ketika Dia Mempelajari Ilmu Syari Dia Juga Harus Menjaga Gurunya Kadang Ada Guru Yang Bagus Dalam Menyampaikan Cuman Kesimpulan Dari Muridnya Ini Yang Kadang Merusak Merusak Kesimpulan Dari Gurunya Yang Bagus Merusak Citra Dari Gurunya Oleh Sebab Itu Harusnya Seorang Guru Atau Orang Tua Mendidik Anak Buahnya Atau Anak Bidikannya Dengan Akhlak Yang Bagus Bukan Hanya Ilmu Juga Akhlak Itu Penting Seorang Penyair Anak Mengatakan Al-Waladu Sirru Abawaihi Anak Itu Rahasia Dari Kedua Orang Tuanya Anak Itu Rahasia Jadi Apa Namanya Sikap Dari Murid Kita Akan Ternampak Bagaimana Gurunya Jadi Keilmuan Misalnya Saya contohkan Keilmuan Imam Malik Akan Apa Keilmuan Imam Malik Akan Terlihat Dari Bagaimana Muridnya Imam Syafi'i Ya Karena Murid Dari Apa Gurunya Imam Syafi'i Itu Siapa Imam Malik Rahimah Allah Itulah Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Kalau Apa Namanya Kalau Gurunya Sudah Salah Dalam Menyampaikan Kadang Bukan Salah Menyampaikan Cuman Muridnya Kadang Tidak Dididik Dengan Akhlak Yang Baik Menyebabkan Kesimpulan Dari Muridnya Itu Kesimpulan Kesimpulan Yang Keliru Para Pemirsa Yang Insya Allah Dimuliakan Allah Subhanahu Wata Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Tema Besar Yang Tertera Dalam Pamplet Ikut Ulama Atau Ikut Dalil Ya Jawabannya Adalah Jelas Ikut Ulama Yang Bersandarkan Dengan Dalil Bukan Ikut Dalil Kesimpulan Gurumu Itu Jadi Harus Kita Perhatikan Kalau Orang Tanya Ikut Ulama Atau Ikut Dalil Saya Ikut Ulama Berdasarkan Dalil Jadi Kalau Ikut Imam Syafi Atau Ikut Dalil Ya Ikut Imam Syafi Karena Imam Syafi Berdasarkan Dalil Emangnya Imam Syafi Ikut Dalil Emangnya Cuman Guru Ente Ikut Dalil Ini Karena Terpola Di Otaknya Bahwasanya Imam Madhab Itu Tidak Mengikuti Dalil Yang Ikut Dalil Itu Hanya Gurunya Syekh Selain Dari Syekh Tidak Ikut Dalil Selain Dari Syekh Membuat Bid'ah Selain Dari Gurunya Membuat Bid'ah Itu Terpola Dari Murid Murid Tersebut Jadi Kalau Ditanya Ikut Ulama Atau Ikut Dalil Jawabannya Saya Ikut Ulama Berdasarkan Dalil Jadi Kalau Ikut Imam Syafi'i Apa Ikut Dalil Saya Ikut Imam Syafi'i Berdasarkan Dalil Karena Imam Syafi'i Menyimpulkan Berdasarkan Dalil Jadi Saya Bukan Ikut Gurumu Yang Menyimpulkan Dalil Karena Imam Syafi'i Dengan Gurumu Beda Antara Langit Dengan Sumur Bor Jauh Sekali Jadi Hal itu Yang harus Kita Bedakan Jadi Kalau Orang Sering Mengatakan Mana Dalilnya Mana Dalilnya Imam Syafi'i Yang harus Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Nah Apa Pengaruh Ketika Seorang Mendahulukan Mempelajari Dalil Daripada Mengetahui Ulama Yang Pertama Adalah Dia Tidak Memiliki Adab Tidak Memiliki Adab Kepada Ulama Yang Muqtabar Dia Tidak Memiliki Adab Kepada Ulama Yang Muqtabar Jadi Kalau Orang Yang Sudah Mempelajari Dalil Duluan Sebelum Dia Mempelajari Mengenal Ulama Dia Akan Tidak Beradab Datang Datang Kepada Orang Langsung Dia Tanya Mana Dalilnya Ini Orang Tidak Punya Adab Oh Ini Pidah Dengan Tanpa Meneliti Karena Dia Berselisih Dengan Pendapat Gurunya Dia Langsung Mengatakan Oh Ini Pidah Oh Ini Tidak Ada Syariat Karena Apa Karena Dia Tidak Memiliki Tidak Memiliki Hujjah Yang Kuat Karena Dia Tidak Memiliki Argument Argumentasi Yang Kuat Itulah Pentingnya Kalau Orang Yang Mengetahui Dulu Kader Ulama Sebelum Dia Mengetahui Kader Sebelum Dia Mengetahui Dalil Maka Dia Akan Berhati-hati Dalam Bersikap Akan Berhati-hati Dalam Bersikap Para Pemirsa Yang Insyaallah Dimuliyah Jadi Kalau Orang Yang Bertanya Mempelajari Pertama Kali Dalil Kita Temu Dengan Orang Misalnya Ada Amalan Sesuatu Mana Dalilnya Ini Orang Tidak Punya Adab Kelihatan Tidak Punya Adab Orang Seperti Ini Ketika Berselisih Dengan Sudah 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 Mau Jatuh Wajahnya Karena Takut Berselisih Dengan Pendapat Gurunya Takut Diboykot Dengan Gurunya Tersebut Para Pengirsa Yang Dimuliyah Jadi Ini Yang Pertama Kalau Orang Mempelajari Dalil Mendahulukan Mempelajari Dalil Dibanding Mengenal Kemuliaan Para Ulama Pertama Dia Akan Memiliki Adab Yang Buruk Kepada Para Ulama Ingat Baik-baik Bahwasannya Daging Para Ulama Itu Beracun Kalau Kita Memakan Daging Para Ulama Kita Menganggap Bahwa Ulama Itu Tidak Berdasarkan Dalil Ya Ingat Kita Akan Mendapatkan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Karena Orang-orang Yang Takut Kepada Para Ulama Itu Adalah Orang-orang Atau Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Itu Adalah Para Ulama Bayangkan Misalnya Imam Nawawi Imam Nawawi Itu Bayangkan Menulis Kitab Arba'in Nawawi Beliau Salat Istikhara dulu Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Menulis Hadith Ya Itu Sekeras Imam Nawawi Imam Nawawi Itu Muhakkikul Madhab Madhab Shafi'i Ya Jadi Kalau Di zaman Sekarang Di Istilahkan Tim Akreditasi Madhab Shafi'i Jadi Kalau Imam Nawawi Dan Imam Rafi'i Tidak Mengetahui Berarti Itu Bukan Madhab Shafi'i Itu Namanya Muhakkikul Madhab Jadi Bayangkan Imam Nawawi Saja Menulis Kitab Arba'in Nawawi Menuliskan Mencantumkan Empatpuluan Hadith Itu Beliau Salat Istiharah Dulu Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Engkau Mengatakan Bahwa Madhab Shafi'i Tidak Punya Dalil Siapa Ente Harus Paham Siapa Ente Kita Harus Mengetahui Kadar Diri Kita Para Pemirsa Yang kedua Di antara Sebab Orang Orang Itu Mempelajari Mendahulukan Mempelajari Dalil Daripada Mempelajari Mengenal Para Ulama Dia Akan Berlebihan Kepada Gurunya Berapa Banyak Di zaman Sekarang Orang Orang Yang Apa Namanya Mempelajari Dalil Dia Tidak Punya Adab Kepada Gurunya Tidak Punya Adab Kepada Para Ulama Dia Lebih Memilih Pendapat Gurunya Dibanding Pendapat Madhab Yang Terkenal Dia Lebih Memilih Pendapat Gurunya Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Dengan Tanpa Menfilter Tanpa Meneliti Dibanding Pendapat Imam Madhab Ya Itulah Bedanya Jadi Kalau Orang Yang Sudah Mempelajari Dayang duluan Sebelum Mengenal Para Ulama Dia Akan Berlebih Berlebihan Atau Bersifat Bulu Kepada Gurunya Coba Antum Lihat Di sekitar Antum Orang Orang Yang Berlebihan Kepada Gurunya Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Yasmen ABS Asal Bapak Senang Jadi AGS Asal Guru Senang Jadi Apa Yang Disampaikan Gurunya Ya Ini Bidah Ya Ini Syirik Ya Dengan Tanpa Peneliti Misalnya Gurunya Bilang Tawassul Syirik Ya Dengan Tanpa Peneliti Apakah Itu Benar Syirik Atau Tidak Karena Apa Karena Dia Gulu Kepada Gurunya Dengan Tanpa Bersifat Kritis Kepada Gurunya Tersebut Para Pemirsa Yang Yang Ketiga Sebab Orang Itu Apa Namanya Pengaruh Orang Yang Mempelajari Dalil Sebelum Mengenal Para Ulama Yaitu Dia Tidak Menerima Sehat Cuma Lihat Orang Orang Yang Suka Membinahkan Orang Ini Bidah Cuma Tumlah Sehati Hati Hati Dia Tidak Bawa Dengar Dia Anggap Kita Ini Penebar Syuhad Dia Bawa Kita Ini Orang Yang Tersesat Seakan Akan Cuma Majelis Dia Seakan Akan Cuma Dia Dengan Gurunya Masuk Syurga Orang Lain Masuk Neraka Semuanya Ini Karena Apa Karena Tidak Memahami Perincian Itulah Bedanya Antara Orang Yang Berilmu Dengan Orang Yang Tidak Berilmu Dalam Sebuah Peribahasa Mengatakan Bahwa Saya Tongkosong Berbunyi Nyaring Atau Tongkosong Berbunyi Pele-pele Takiyo Para Bermirsa Yang Insyaallah Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berikutnya Adalah Hal Yang Harus Kita Perhatikan Atau Pengaruh Dari Orang-orang Yang Mempelajari Dalil Sebelum Dia Mempelajari Ilmu Syari Mempelajari Pendapat-pendapat Di kalangan Pra-ulama Dia Suudhon Bersifat Buruk Sangka Kepada Orang-orang Yang Menyelisihi Pendapatnya Dan Menyelisihi Pendapat Gurunya Jadi Dia Buruk Sangka Duluan Jadi Kalau Ada Orang Datang Kepadanya Oh Ini Pendapat Imam Syafi Oh Ini Syubhati Oh Ini Bid'ah Karena Apa Sudah Su'udhan Duluan Sudah Kebencian Duluan Itulah Bedanya Kalau Orang Yang Dia Mengenal Pendapat Para Ulama Dan Dia Mengenal Bagaimana Orang-orang Yang Sudah Memiliki Apa Pendapat Yang Sangat Luas Ilmunya Sudah Sangat Luas Maka Ini Hal Yang Kita Harus Perhatikan Bersama Semakin Dia Memiliki Pendapat Yang Sangat Luas Maka Semakin Itu Juga Dia Akan Mendapatkan Hati-hati Sekali Lagi Berhati-hati Di dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Para Pemirsa Yang Insya Allah Dimulia Yang Berikutnya Adalah Di antara Pengaruh Ketika Seorang Mempelajari Dalil Terlebih Dahulu Dibanding Mengenal Pendapat Para ulama Adalah Dia Lebih Mengagungkan Gurunya Dibanding Mengagungkan Ulama Madhab Jadi Kalau Ditanya Anda Ikut Siapa Imam Syafi Atau Gurumu Dia Akan Katakan Saya Lebih Percaya Sama Guru Saya Daripada Imam Syafi Bayangkan Ini Karena Dia Menganggap Imam Syafi Imam Madhab Itu Tidak Punya Dalil Yang Dia Tau Yang ikut Dalil Itu Cuman Gurunya Saja Ini Karena Dia Tidak Memahami Ilmu Syari Tidak Memahami Sikap Kritis Harusnya Orang Semakin Belajar Itu Semakin Kritis Semakin Belajar Itu Semakin Tawadu Semakin Berhati Hati Dalam Bersikap Sehingga Dia Mengambil Kesimpulan Pun Dengan Kesimpulan Yang Matang Mengambil Kesimpulan Dengan Kesimpulan Yang Matang Para Pemirsa Yang 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 Keenam Adalah Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Seorang Muslim Atau Pengaruh Dari Orang Orang Yang Mempelajari Dalil dulu Sebelum Mengenal Para Ulama Yaitu Dia Bersu'udhon Yang Menganggap Bahwasannya Orang Yang Menyelisihi Mereka Itu Tidak Berdiri Di atas Dalil Itu Seperti tadi Yang saya Sampaikan Kalau ada Yang datang Menurut Matab Syafi'i Oh tidak ada Dalilnya Langsung Dia putuskan Tidak ada Dalilnya Padahal Ada dalilnya Padahal Ada dalilnya Oh ini Bukan ikut Sunnah Seakan-akan Cuma Dia Dengan Gurunya Yang ikut Sunnah Yang lain Tidak ikut Sunnah Ini Pendapat Kalau Antum Yang Mendapatkan Demikian Ada Sebilan Poin Insyaallah Saya akan Leparkan Ini Sudah Poin Yang Ke 6 Jadi Pengaruh Orang Yang Hanya Mengenal Dalilnya Dibanding Pendapat Para Ulama Itu Yang Ke 6 Jadi Dia Menganggap Bahwasannya Orang-orang Yang Menyelisihinya Tidak Dibangun Di Atas Dalil Atau Tidak Menyikuti Sunnah Jadi Seakan-akan Cuma Dia Dibangun Yang Ikut Sunnah Imam Shafi'i Tidak Ikut Sunnah Padahal Antum Tahu Siapa Imam Shafi'i Bagaimana Apa Lakob Imam Shafi'i Imam Shafi'i Dilakobi Dengan Nalsir Sunnah Penolong Sunnah Jadi Imam Shafi'i Lebih cinta Sunnah Daripada Guru Entek Imam Shafi'i Lebih cinta Sunnah Daripada Entek Siapa Entek Kinci Buntre Kemudian Langsung Mengatakan Imam Shafi'i Itu Tidak Ikut Dalil Jadi Harus Kita Memahami Ilmu Itu Secara Luas Secara Sempurna Para Pemirsa Yang Yang Ketujuh Di antara Hal-hal Atau Pengaruh Dari Orang Yang Mempelajari Ilmu Shari'i Mendahulukan Mempelajari Dalil Dibanding Pendapat Para Ulama Yaitu Dia Menolak Referensi Primer Menolak Referensi Primer Jadi Ketika Disolorkan Ini Referensi Primer Dia Hanya Ingin Referensi Sekunder Padahal Kalau Kita Mempelajari Ilmu Shari'i Yang Harus Kita Perhatikan Itu Referensi Primer Bagaimana Referensi Primer Kalau Misalnya Kita Bicara Hadith Yang Kita Perhatikan Terlebih Dahulu Adalah Apa Referensi Primer Kalau Bicara Hadith Berarti Suhih Bukhari Kalau Kita Bicara Al-Quran Al-Kirim Kita Harus Lihat Referensi Primer Berarti Tafsir At-Qawari Karena Tafsir Yang Pertama Kali Tafsir At-Qawari Itu Yang Harus Kita Perhatikan Semakin Kita Berhati-hati Semakin Kita Belajar Sekali Lagi Saya Sampaikan Semakin Kita Belajar Maka Kita Akan Semakin Merujuk Kepada Referensi Yang Primer Bukan Referensi Yang Sekunder Jadi Kita Ketika Belajar Kita Cari Mana Referensi Primernya Kemudian Kita Mencari Referensi Sekunder Sekarang Tidak Ketika Diselorkan Ini Oh Tidak Saya Ambil Kitab Ini Saja Kitab Ini Yang Diambil Kitab Sekunder Kitab Sekunder Para Pemirsa Yang Yang Kedelapan Adalah Yang Kedelapan Ini Yaitu Kalau Orang Sudah Mengambil Sudah Lebih Memilih Dalil Daripada Pendapat Para Ulama Kadang Pengaruhnya Adalah Dia Bersikap Seperti Sikapnya Orang Orang Yang Keras Kepala Keras Kepala 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 Bagaimana Susah Dinasehati Kalau Kita Katakan Eh Hati Hati Ini Setasalah Dia Katakan Oh Tidak Ente Penuh Subhat Ente Tersesat Ente Ini Pidah Cuma Itu Di otak Dia Yang Dia Tahu Sunnah Itu Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Kalau Yang Tidak Disampaikan Oleh Gurunya Dia Anggap Itu Bukan Sunnah Yang Dia Tahu Yang Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Itu Sunnah Kalau Yang Disampaikan Oleh Imam Syafi'i Bukan Sunnah Ini Karena Apa Karena Cara Dia Berfikir Tidak Lagi Kritis Dia Menganggap Gurunya Itu Dia Mensetarakan Gurunya Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Tidak Punya Buang Kritis Para Pemirsa Yang Insya'Allah Dibuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kesembilan Yang Terakhir Adalah Di Antara Pengaruh Orang Mempelajari Atau Mendahulukan Mempelajari Danil Dibanding Mempelajari Perkataan Para Ulama Atau Pendapat Para Ulama Yaitu Dia Tidak Belajar Secara Bertahap Lompat Lompat Ya So Malas Belajar Tanpa Lagi Dia Belajar Lompat Lompat Ya Kalau Dia Bermatab Syafi Harus Dia Tadaruj Bertahap Apa Namanya Pertama Kali Dia Harus Bajar Syafi Natun Najah Dengan Beberapa Syarahnya Kalau Syarah Di Indonesia Kitab Yang Terkenal Kitab Kasifatus Saja Keraya Imam Nawawi Al-Bantani Orang Banten Yang Salah Orang Ulama Di Arab Saudi Pada saat itu Di zaman beliau Terkenal Pindah Lagi Setelah Dia Mempelajari Itu Secara Sempurna Dia Pindah Lagi Ke Pendapat Yang Selanjutnya Yaitu Pendapat Kitab Yang Selanjutnya Kitab Matan Goya Waktakrib Yang Insyaallah Kita Akan Bahas Ini Matan Goya Waktakrib Setelah Itu Pindah Lagi Lagi Setelah Itu Pindah Lagi Kitab Kitab Yang Selanjutnya Begitu Cara Belajar Jangan Di zaman Sekarang Karena Ingin Dianggap Bahwa Saya Mengikut Mataf Syafi'i Dia Langsung Lompat Ke Kitab Al-Um Ini Orang Tidak Punya Adab Dalam Belajar Harusnya Dia Belajar Itu Bertahap Tadaruj Dan Guru Yang Cerdas Guru Yang Rabbani Juga Kata Para Ulama Seorang Yang Dikatakan Alim Rabbani Itu Orang Yang Mengajarkan Ilmu Dari Ilmu Yang Kecil Sampai Ilmu Yang Besar Itu Yang Denam Alim Rabbani Jadi Kalau Lihat Gurunya Ini Mengajarkan Ilmu Setara Bertahap Atau Tidak Kalau Dia Bertahap Tadaruj Berarti Dia Alim Yang Rabbani Dia Alim Yang Rabbani Karena Dia Mengajarkan Guru Anak Anak Buah Dari Yang Kecil Sampai Yang Besar Bertahap Jadi Seperti Tangga Jangan Langsung Melompok Ke Atas Bojat On Ya Harus Bertahap Dari Bawa Dulu Kemudian Pelan Pelan Seperti Naik Tangga Kalau Ingin Langsung Ke Atas Jatuh Danti Begitu Juga Kalau Membangun Rumah Jangan Langsung Berpikir Atap Jangan Langsung Berpikir Tiang Yang Dipikirkan Terlebih Lahulu Bagaimana Fundasinya Bagaimana Campuran Fundasinya Begitulah Cara Belajar Yang Baik Cara Belajar Yang Baik Demikian Bagaimana Dia Menata Agama Ini Memahamkan Pemahaman Kepada Kaum Muslimin Ini Dengan Cara Yang Baik Secara Bertahap Kalau Dia Berbataf Hambali Dia Mengajarkan Misalnya Kitab Undatul Fiqh Pindah Ke Kitab Al-Muqni Begitu Seterusnya Dan Seterusnya Sampai Kitab Al-Muqni Jangan Langsung Lanjut Ke Kitab Al-Muqni Seperti Naik Tangka Langsung Maunya Langsung Naik Ke Atas Akhirnya Jatuh Karena Dia Tidak Belajar Sesuai Tahapan Tahapan Dalam Mempelajari Ilmu Syari Para Pemirsa Yang Insya'Allah Dimuliakan Maka Oleh Sebab Itu Kita Akan Senantiasa Memberikan Kebaikan Kepada Kaum Muslimin Yang Lainnya Kita Usahakan Menjadi Orang Yang Baik Itu Orang Yang Senantiasa Berhati-hati Dalam Bersikap Kalau Dia Sudah Semakin Berhati-hati Dalam Bersikap Insya'Allah Maka Dia Pun Akan Semakin Bijak Dalam Bersikap Karena Orang Semakin Belajar Itu Semakin Berhati-hati Dalam Bersikap Semakin Orang Belajar Tentunya Dia Akan Semakin Bijak Dalam Mengambil Kesimpulan Semakin Bijak Dia Dalam Mengambil Kesimpulan Terkhusus Kesimpulan Kepada Orang-orang Yang Berbeda Cara Pandang Dengannya Jadi Bukan Berbeda Akhidah Di Zaman Sekarang Orang-orang Yang Berbeda Sudut Pandang Bukan Berbeda Akhidah Yang Berbeda Sudut Pandang Sudah Dianggap Berbeda Akhidah Sehingga Kalau sudah Berbeda Sudut Pandang Sudah Diberikan Salam Assalamualaikum Kenapa? Karena Dia Berbeda Dia Menganggap Orang Yang Berbeda Sudut Pandang Dengannya Dia Anggap Berbeda Akhidah Dia Anggap Ini Orang Yang Berbeda Sudut Pandang Dengannya Dia Anggap Penduduk Neraka Karena Apa? Karena Cara Pandangnya Doktrinnya Gurunya Terlalu Berlebihan Kepadanya Para pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu Lewat majelis Sekali ini Saya pun Sebagai Ustadz Yang menyampaikan Disini Bukanlah Menganggap Saya adalah Seorang Nabi Yang Perkataan Saya Semuanya Harus Diterima Tidak Ketika Para pemirsa Notizen Mendapatkan Ada kekeliruan Tolong Sampaikan Kepada Saya Tolong Sampaikan Kepada Saya Karena Saya pun Senantiasa Berharap Nasihat Kepada Para pemirsa Semua Kepada Orang-orang Yang memiliki Ilmu Dari saya Saya Sangat Berharap Nasihat Itu Karena Saya Takut Saya Mempelajari Ilmu Syari Bukan Berasa Lebih Baik Tetapi Saya Mempelajari Ilmu Syari Untuk Berusaha Menjadi Orang Yang Baik Berusaha Untuk Menjadi Orang Baik Bukan Merasa Lebih Baik Para Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Kalau Ada Pertanyaan Insyaallah Insyaallah Saya Akan Membacakan Komentar Komentar Dan Juga Akan Menyapa Beberapa Pemirsa Di Notizen Yang Sementara Mengikuti Kajian Saya Pada Sore Hari Ini Semoga Juga Para Pemirsa Semua Saya Temui Dalam Keadaan Sehat Dan Insyaallah Doakan Saya Senantiasa Berada Dalam Kebaikan Dan Saya Berdoa Kepada Allah Saya Berharap Sekali lagi Berharap Nasihat Kepada Para Pemirsa Semua Karena Saya Berharap Kebaikan Saya Mencintai Kebaikan Dan Saya Tidak Pernah Menutup Ruang Kritik Untuk Saya Yang Jelas Itu Yang Saya Terima Kritik Membangun Bukan Kritik Menjatuhkan Karena Kalau kritik Menjatuhkan Berarti Tujuannya Adalah Untuk Menjatuhkan Saya Tetapi Kalau kritik Membangun Berarti Perharap Kebaikan Kebaikan Untuk Saya Oke Itu Saja Dari Saya Terima kasih Kepada Ustadz Saleh Al Jufri Yang Alhamdulillah Telah Menyaksikan Siaran Saya Ini Dan Ustadz Fadhan Sudah Sementara Menyimak Dan Juga Teman-teman Yang Lain Res Mianta Umar Tegila Terima